Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berjumpa kembali dalam pembahasan soal PAI kelas 9 di bab kelima semester 1 ini ada pun materi yang akan kita bahas adalah dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umrah jangan lupa untuk subscribe channelnya ya langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya soal pertama perhatikan ayat berikut ini pernyataan yang tepat terkait kandungan ayat tersebut yaitu A. Ibadah haji dapat menekatkan diri kepada Allah Ta'ala B. Ibadah haji diwajibkan bagi orang-orang yang mampu C. Muslim yang melaksanakan ibadah haji akan dimudahkan masuk surga A. Ataukah D. Setiap Muslim diwajibkan melaksanakan ibadah haji sekali dalam seumur hidup jawaban yang paling tepat terkait dengan ayat tersebut adalah B. Ibadah haji diwajibkan bagi orang-orang yang mampu firman Allah dalam surah Ali-Imran Surah ketiga ayat 97 Artinya Mengerjakan haji adalah Wajiban manusia terhadap Allah Yaitu bagi orang yang sanggup Mengadakan perjalanan kebaik Allah Barang siapa Mengingkari kewajiban haji Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya Tidak memperlakukan sesuatu Dari semesta alam Jadi ibadah haji Hukumnya wajib Ain Sekali seumur hidup Bagi setiap muslim yang telah mukallaf Dan mampu melaksanakannya Jawabannya adalah B Soal berikutnya Contoh seseorang Yang memenuhi syarat ibadah haji Yaitu A Ahsan telah berumur 5 tahun Dan beragama Islam B Nah dia tinggal di luar kota Dan tidak bersama mahrum C Faiz berusia 25 tahun Dan memiliki tanggungan yang cukup Atau KD Pak Hadi Tua renta Dan sering sakit Tetapi memiliki harta Yang berkecukupan Jawabannya paling tepat Terkait syarat ibadah haji adalah C Faiz berusia 25 tahun Dan memiliki tanggungan yang cukup Syarat adalah sesuatu yang menentukan keabsahan suatu ibadah Sehingga harus dipenuhi Namun bukan bagian dari rangkaian ibadah tersebut Syarat wajib haji Adalah sesuatu yang menentukan keabsahan ibadah haji Sehingga harus dipenuhi Namun bukan bagian dari rangkaian ibadah haji tersebut Jadi jawabannya C Faiz berusia 25 tahun Dan memiliki tanggungan yang cukup Soal berikutnya Perhatikan hal berikut ini 1. Islam 2. Beriman 3. Balik 4. Kaya 5. Berakal Syarat-syarat haji Ditunjukkan oleh angka A 1, 2, dan 3 B 1, 3, dan 5 C 2, 3, dan 4 Atau KD 2, 4, dan 5 Jawaban yang paling tepat terkait syarat haji adalah B 1, 3, dan 5 Syarat haji diantaranya Islam Balik Berakal Merdeka Dan Mampu Jawabannya B Soal berikutnya Perhatikan tampil berikut ini 1. Memotong rambut bagi laki-laki dan perempuan Merupakan rukun haji 2. Mengeliling kaabah sebanyak 7 kali putaran Merupakan syarat haji 3. Melempar jumrah, ulah, dan ustaw, serta akobak Merupakan wajib haji 4. Dapat berpikir normal dan tidak sedang gila Merupakan rukun haji 5. Membaca talbiah saat melakukan towak Merupakan sun haji Pasangan yang tepat antara ketentuan ibadah haji Dan keterangan yang tepat terdapat pada angka A. 1, 2, dan 4 B. 1, 3, dan 5 C. 2, 3, dan 4 Ataukah D. 2, 3, dan 5 Kehubatan yang paling tepat Ketentuan ibadah haji dan keterangannya adalah B. 1, 3, dan 5 Syarat haji adalah sesuatu yang menentukan Keabesahan ibadah haji Sehingga harus dipenuhi Namun bukan bagian dari rangkaian ibadah haji Bila belum terpenuhi Maka seseorang belum wajib haji Sedangkan rukun haji adalah sesuatu yang menentukan keabesahan ibadah haji Dan merupakan bagian dari rangkaian ibadah haji tersebut Bila tidak terpenuhi Maka hajinya tidak sah dan wajib mengulang tahun berikutnya Yang ketiga Wajib haji adalah Amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan Tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya Jika ditinggalkan Hajinya tetap sah dengan cara membayar dan atau denda Jawabannya adalah B. 1, 3, dan 5 Soal berikutnya Perhatikan cerita di bawah ini Pak Fatlan adalah calon jamaah haji tahun 2018 Saat melakukan manaseg haji Pak Fatlan terjatuh saat mengendarai motor Setelah diperiksa Dokter menyatakan bahwa tangan dan pergelangan kaki Pak Fatlan patah Selain itu Dokter menarankan kepada panitia penyelenggara haji Untuk menunda keberangkatan haji Pak Fatlan pada tahun berikutnya Menurut cerita tersebut Penundaan haji bagi Pak Fatlan Dilakukan karena ia tidak memenuhi Titik-titik haji A. Wajib haji B. Rukun C. Sunnah Atau D. Syarat Jawaban yang paling tepat adalah B. Syarat haji Syarat adalah sesuatu yang menentukan keabsahan suatu ibadah Tetapi bukan dari rangkaian ibadah tersebut Syarat wajib haji Islam balik berakal merdeka dan mampu Mampu mengerjakan ibadah haji yaitu Sehat jasmani rohani Adanya ongkos dan bekal perjalanan Adanya kendaraan yang diperlukan Aman dalam perjalanan Dan bagi wanita ada makrom yang menyertainya Jadi jawabannya adalah D Soal berikutnya Pak Deddy sedang melaksanakan ibadah haji Namun ia tidak melakukan tawaf kivaldo Oleh karena itu A. Hukum ibadah haji yang telah dilakukannya tidak sah B. Ibadah hajinya tidak sah dan harus mengulang pada tahun berikutnya C. Ibadah hajinya tetap sah tetapi ia harus membayar redan Atau D. Ibadah hajinya sah dan tetap melaksanakan kata-kata manasib berikutnya Jawaban yang paling tepat ketika tidak melaksanakan loof ibadah adalah B. Ibadah hajinya tidak sah dan harus mengulang pada tahun berikutnya Jadi rukun adalah sesuatu yang menentukan kebesahan ibadah Dan merupakan rangkaian dari ibadah tersebut Rukun haji 1. Ikhtom 2. Wukub di Awrafah 3. Tawaf kivaldo 4. Sa'i 5. Tahalul 6. Tertib Jika salah satu rukun haji tidak terpenuhi Maka hajinya tidak sah dan wajib mengulang tahun berikutnya Jadi jawabannya adalah B Soal berikutnya Perhatikan cerita berikut ini Saat sedang berikhrom Bu Sofya memotong kuku dan rambutnya Bu Sofya baru menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang karena ia masih berikhrom Menurut cerita tersebut maka manasib haji Bu Sofya adalah A. Hukum ibadah hajinya yang telah dilakukan tidak sah B. Ibadah hajinya tidak sah dan harus mengulang pada tahun berikutnya C. Ibadah hajinya tetap sah tetapi ia harus memayar dan D. Ibadah hajinya sah dan tetap lanjutkan kata cara manasib berikutnya Jawaban yang paling tepat terkait Bu Sofya adalah C. Ibadah hajinya tetap sah tetapi ia harus memayar dan Wajib haji adalah amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan Tetapi sahnya haji tidak tergantung kebatannya Jika ditinggalkan hajinya tetap sah dengan cara membayar dam atau denda Jadi jawabannya adalah C. Soal berikutnya Pak Hamid merupakan salah satu jamaah haji dari Indonesia Pada saat bertahalul Pak Hamid mencukur semua rambutnya Saat mencukur rambut Pak Hamid menyadari bahwa ia belum melaksanakan sholat dua roka Didekat makom Ibrahim Usain melakukan tawaf Berdasarkan cerita tersebut Pak Hamid sebaiknya A. Hukum ibadah hajinya tidak sah B. Ibadah hajinya tidak sah dan harus mengulang pada tahun berikutnya C. Ibadah hajinya tetap sah tetapi ia harus memayar dam Atau D. Ibadah hajinya sah dan tetap melanjutkan kata cara manasib berikutnya Jawaban yang paling tepat terkait Pak Hamid adalah D. Ibadah hajinya sah dan tetap melanjutkan manasib berikutnya Sunnah haji adalah amalan yang jika dikerjakan maka mendapat pahala Dan jika ditinggalkan tidak berdosa dan tidak mempengaruhi keabsahan ibadah haji atau umroh D. Laksanakan sholat dua roka dekat makom Ibrahim setelah kawaf merupakan sunnah haji Jawabannya adalah D. Soal berikutnya Perhatikan hal berikut ini 1. Hajar berniat dalam hati untuk menunaikan ibadah haji karena mencari ridu Allah 2. Pauzan diberi kemudahan Allah untuk mencium hajar aswat saat toa 3. Nadia memakai wangi-wangian sebelum mengenakan bakian nihram 4. Bahasan berdikir kepada Allah dengan khusyuk saat hukum di Eropa 5. Buha limah berlari-lari kecil dari bukit sopa ke bukit marwah Tindakan yang termasuk sunnah ibadah haji ditunjukkan oleh A. Hajar dan Nadia B. Hajar dan kauzan C. kauzan dan pak Hasan Ataukah D. Pak Hasan dan buha limah Jawaban yang paling tepat dikait sunnah ibadah haji adalah C. kauzan dan pak Hasan Sunnah haji adalah amalan yang jika dikerjakan mendapat pahala Dan jika ditinggalkan tidak berdosa dan tidak mempengaruhi keabsahan ibadah haji atau umrah Di antara sunnah haji 1. Mendaulukan haji daripada umrah 2. Mandi ketika ihram atau sebelum memakai baju ihram 3. Solat sunnah ihram 2 roka'at 4. Memperbanyak talbiyah, zikir dan berdoa setelah ihram sampai ta'alul 5. Mencium atau mengusap hajar aswar di setiap putaran dalam to'ah 6. Melakukan to'ah kudung ketika baru masuk ke masjidil haram 7. Solat sunnah 2 roka'at setelah to'ah kudung 8. Masuk ke dalam ka'bah atau baytullah 9. Minum air zam zam ketika selesai to'ah Jadi jawabannya adalah C Soal berikutnya Perhatikan hal berikut 1. Melaksanakan haji ifrot 2. Memakai wangi-wangian 3. Memotong kuku 4. Berselisih pendapat dan bertengkar 5. Minum air zam zam Beberapa larangan dalam haji dan umroh Yaitu A. 1, 2 dan 3 B. 1, 3 dan 5 C. 2, 3 dan 4 Atau D. 2, 4 dan 5 Jawaban yang paling tepat terkait larangan haji dan umroh yaitu C. 2, 3 dan 4 Larangan bagi jamah pria dan wanita Memotong kuku dan mencabut kuku Memotong mencabut bulu kepala Mencabut bulu badan lainnya Menyisir rambut kepala Memakai wangi-wangian pada pakaian badan maupun rambut Berburu atau membunuh binatang darat ketika ikhlam Mengadakan pernikahan Menikahkan orang Menjadi wali dalam akad nikah atau melamar Berjumburayu sahwat atau bersengkana Berselisih pendapat dan bertengkar Mengucapkan kata-kata kotor Memotong, menebang, atau merusak Segala macam yang tumbuh di tanah suci Itu adalah larangan Bagi jamah pria dan wanita Jawabannya C. 2, 3 dan 4 Soal berikutnya Pak Hadi sedang memangunakan pakaian putih Sambil berniat melaksanakan ibadah haji Pakaian tersebut terdiri atas 2 lembar kain yang tidak berjahit Dengan demikian Pak Hadi sedang melaksanakan Jawaban yang paling tepat Yang dilakukan Pak Hadi adalah C. Ihram Ihram adalah berniat di dalam hati Sambil memakai pakaian putih yang tidak dijahit untuk mengerjakan haji Sa'i artinya berlari-lari kecil dari sofa ke marwah Tawaf artinya mengeliling ka'bah tujuh kali putaran Dimulai dan diakhiri dihajar aswat Ufuh artinya berkumpulnya jamah haji di padang urafah tanggal 9 bulhijjah Jadi jawabannya adalah C. Ihram Soal berikutnya Perhatikan lafal berikut Satu Lafal-lafal tersebut akan menjadi bacaan yang benar Jika disusun dengan urutan A. 1, 2, 3, dan 4 B. 2, 3, 1, dan 4 C. 4, 2, 3, dan 1 D. 4, 3, 1, dan 2 Jawaban yang paling tepat Urutan lafal talbiah adalah C. 4, 2, 3, dan 1 Bacaan talbiah adalah Artinya Aku taati panggilanmu ya Allah Aku penuhi, aku penuhi dan tidak ada syarikat bagimu Dan aku taat padamu Sesungguhnya pujian, karunia, dan kerajaan itu adalah milikmu Tidak ada sekutu bagimu Jawabannya adalah C. 4, 2, 3, dan 1 Soal berikutnya Tindakan yang sebaiknya dilakukan saat melaksanakan wukuf di Eropa Yaitu A. Memperbanyak membaca solawat badan B. Bersedekah kepada fakir miskin di sekitar C. Membaca Al-Quran agar didengar orang lain Atau D. Menjama kosor solawat duhur dan asar Jawaban yang paling tepat Tindakan saat wukuf di Eropa adalah D. Menjama kosor solawat duhur dan asar Sunnah-sunnah wukuf diantaranya Satu, melakukan solawat duhur dan asar di jama dan kosor Dua, mendengarkan secara khidmat khutbah roha Tiga, memperbanyak zikir, doa atau membaca Al-Quran Jadi jawabannya adalah D. Soal berikutnya Pak pua dan istrinya sedang melaksanakan ibadah haji Pak pua dan istrinya telah melaksanakan Solat subuh di Muzdalifah Selanjutnya mereka mengambil beberapa kerikil Dan bergegas menuju Minah untuk melempar jumrah A. Ula B. Ustok C. Makobah D. Wadah Jawaban yang paling tepat Setelah solat subuh di Muzdalifah Adalah melempar jumrah Makobah Selesai melaksanakan wukup di Eropah Tanggal 9 Dulhijjah Hingga terbitnya fajar Pada tanggal 10 Dulhijjah Jamah haji menuju ke Muzdalifah Untuk mengambil batu kerikil Sebanyak 49 atau 70 putir Untuk melempar jumrah Jamah haji saat waktu duha tanggal 10 Dulhijjah Kemudian melontar jumrah akobah Jawabannya adalah C Soal berikutnya Perhatikan peta mikot berikut ini 1. Yalamlam 2. Saygumgabir 3. Zatuhirkin 4. Zululululaifah 5. Juhfah Mikot para jamaah haji Indonesia pada gelombang 2 ditunjukkan oleh angka A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Terkait mikot jamaah haji gelombang 2 adalah A. Yalamlam Mikot makani adalah tempat memulai ihram bagi orang yang tidak mengerjakan haji dan umrah 1. Di rumah masing-masing bagi penduduk Maka 2. Zul Qulaifa atau Bir Ali bagi penduduk Madinah atau yang sejajar dengan Madinah 3. Jufa bagi penduduk Syam, Mesir, Mangribi dan negeri yang sejajar 4. Yalamlam bagi penduduk Yaman, India, Indonesia dan negara yang sejajar 4. Kornul Manazil bagi penduduk arah Najibir Yaman, Hijaz atau negeri yang sejajar 1. Zul Qulaifa bagi penduduk Irak dan negeri yang sejajar Pada gelombang haji pertama, Jamah haji Indonesia mengikutnya dari Bir Ali atau Zul Qulaifa Sedangkan gelombang 2 dari Yalamlam Jawabannya adalah A Soal berikutnya, Rahmah tidak mencium Hajar Aswad saat melakukan toaf Akan tetapi ia tidak mampu mendekati Kaabah Tindakan yang sebaiknya dilakukan Rahmah adalah A. Memaksakan diri mencium Hajar Aswad B. Mengubah orang lain untuk membantunya mencium Hajar Aswad C. Melambaikan tangan sambil mengucapkan La'baik Allahumma la'baik Atau K. Melambaikan tangan sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Mencium atau mengusah bajar Aswad di setiap putaran dalam toaf Hukumnya sunnah Bila tidak bisa, maka cukup diganti dengan Isyarat tangan kanan sambil mengucapkan Bismillahirrahim Jawabannya adalah D Soal berikutnya, perhatikan hal berikut ini Agar menjadi tata cara haji yang tepat Kegiatan pada angka kedua, empat, dan enam secara urut adalah A. Wukum di Arafah, toaf ifadho, dan melempar jumlah akobah B. Wukum di Arafah, melempar jumlah akobah, dan toaf ifadho C. Menyembeli hadiu atau kambing, toaf ifadho, dan melempar jumlah akobah A. Wukum di Arafah, dan membeli hadiu atau kambing Urutan yang paling tepat adalah B. Wukum di Arafah, melempar jumlah akobah, dan toaf ifadho Pelaksanaan mana si ngaji 1. Ihram dari Miko tanggal 8 Zulhijjah 2. Wukum di Arafah tanggal 9 Zulhijjah 3. Mabid di Musdalifah tanggal 9-10 Zulhijjah 4. Melontar jumlah akobah tanggal 10 Zulhijjah Kemudian tahalul awal 6. Tawaf ifadho tanggal 10 Zulhijjah Lanjutkan sa'i dan tahalul kedua Kemudian mabid di Wina tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah Terakhir melontar jumlah gula, ustaw, dan akobah Tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah Jadi jawabannya adalah B. Soal berikutnya Perhatikan tabel berikut ini Rukul haji Dan waktunya 1. Ihram dari Mikot tanggal 8 Zulhijjah 2. Mabid di Minah tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah 3. Sa'i tanggal 8 Zulhijjah 4. Jumroh akobah tanggal 10 Zulhijjah 5. Mabid di Musdalifah malam 9 Zulhijjah Pasangan yang tepat antara rukul ibadah haji dan waktu pelaksanaannya Terdapat pada angka A. 1, 2, dan 3 B. 1, 2, dan 4 C. 2, 3, dan 5 Ataukah D. 3, 4, dan 5 Jawabannya yang paling tepat Terkait rukul ibadah haji dan waktu pelaksanaannya adalah B. 1, 2, dan 4 Pelaksanaan mana sekadih? Ihram dari Mikot tanggal 8 Zulhijjah Wukub di Arafah tanggal 9 Zulhijjah Mabid di Musdalifah tanggal 9-10 Zulhijjah Melontar jumroh akobah tanggal 10 Zulhijjah Tahalul Awal Tawaf Ifadah tanggal 10 Zulhijjah Sa'i tahalul kedua Mabid di Minah tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah Kemudian melontar jumroh ulang uskodun akobah Tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah Bila jamaah haji melontar ketiga jumroh hanya pada tanggal 12 Zulhijjah sore hari Kemudian mereka meninggalkan Minah menuju Mekah disebut Nafar Awal Sedangkan jamaah yang melontar jumroh sampai tanggal 13 Zulhijjah sore hari Disebut Nafar Samil Jadi jawabannya adalah B. 1, 2, dan 4 Soal berikutnya Pernyataan yang tepat terkait pelaksanaan ibadah haji dan umroh yaitu A. Haji dan umroh merupakan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan D. Haji dan umroh dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan D. Tawaf merupakan rukun yang hanya terdapat pada umroh Ataukah D. Hukuf merupakan rukun yang hanya terdapat pada ibadah haji Jawabannya yang paling empat berkait pelaksanaan ibadah haji dan umroh adalah Adanya hukuf pada manasib haji Soal terakhir Perhatikan hal berikut 1. Menjaga solidaritas umat 2. Menumbuhkan sikap peduli pada sesama 3. Mendekatkan diri kepada Allah 4. Membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat 5. Memperoleh pahala berlipat dari Allah Hikmah haji dan umroh bagi umat islam ditunjukkan oleh angka A. 1, 2, 3 B. 1, 3, 5 C. 2, 3, 4 Ataukah D. 2, 4, 5 Jawaban yang paling tepat terkait Hikmah haji dan umroh bagi umat islam adalah B. 1, 3, 5 Hikmah haji dan umroh diantaranya 1. Menjaga solidaritas umat 2. Mendekatkan diri kepada Allah 3. Bukti keimanan dan kecintaan kepada Allah 4. Memperoleh pahala berlipat dari Allah Jawabannya adalah B. 1, 3, dan 5 Alhamdulillah Selesai pembahasan kita di pertemuan kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan share Jazakumullah fairan khairan Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!